Rapat penetapan tarif LRT dan MRT yang rencananya diputuskan Komisi CDPRD DKI Jakarta hari ini gagal diputus. Pasalnya selama rapat antara anggota Dewan dan Eksekutif belum menemui kata sepakat. PLT Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta Muhammad Abbas memaparkan hasil diskusi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pihak pengelola LRT dan MRT. Hasil diskusi tersebut mengusulkan agar tarif MRT per penumpang dipatok antara Rp8.000 hingga Rp12.000 sedangkan untuk tarif LRT dari Rp5.000 hingga Rp7.000 penetapan ini tentunya akan memerlukan subsidi dari APBD DKI sebesar Rp572 miliar untuk MRT dan Rp327 miliar untuk LRT per tahunnya. Sementara anggota DPRD Komisi C, Ruslan Amsyari menegaskan pihaknya belum dapat menyetujui pengajuan pengadaan subsidi LRT dan MRT. Dia menilai harus ada rapat-rapat lanjutan untuk mendiskusikan hal ini sebab menurutnya selama ini DPRD tidak pernah dilibatkan dalam penetapan tarif tersebut. Untuk 2019 kebutuhan real subsidi sebesar Rp572 miliar ini masih di bawah angka yang penetapan Pak. Kalau LRT tadi subsidinya itu per penumpang sebesar Rp35.000 didapat dari tarif ekonomian yang sebesar Rp41.000 dikurangi Rp6.000 ada selisih Rp35.000 ini yang harus disubsidi dan kebutuhan real subsidi itu sama dengan jumlah alokasi anggaran yang disediakan. Kita melihat bahwa hari ini kita dipaksa untuk menyetujui satu par yang pembatasan tadi harus menentukan berapa besar tarifnya itu harus dicuburan. Jangan anggota Dewa Tiri, 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 Tiri.